Ada pun lokasi di Belitung Timur yang menjadi tempat penelitian di antaranya Open Pit Namsalu, Patu Begalang, Kerangas Desa Cendil, Hutan Keruing, dan Gunung Lumut. Masing-masing tempat memiliki karakter dan keunikan ekosistem tersendiri yang dapat menjadi daya tarik wisata. Proses penelitian yang dilakukan selain langsung melakukan survei yakni meninjau langsung tumbuhan, juga dilakukan wawancara kepada warga lokal, berkenaan dengan pemanfaatan tumbuhan yang dimaksud. Selain pada tumbuhan, peneliti juga fokus pada karakteristik ekosistem seperti kandungan tanah. Jadi objek yang saya telitinya itu adalah yang pertama hutan, hutannya itu khususnya di hutan daratan, berarti yang pertama itu adalah vegetasi atau tumbuh-tumbuhannya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor lingkungannya untuk melihat karakteristiknya seperti tanah, itu kita ambil, kemudian juga selain itu juga kita mendapatkan referensi dari masyarakat atau pendapat dari masyarakat. Itu data-data yang saya ambil saat ini. Di output yang diharapkan dari penelitian ini adalah kami kan melakukan penilaian terhadap objek daya tarik wisata yang berbasis sumber daya tumbuhan. Nantinya akan ada rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan lokasi atau tempat wisata berbasis tumbuhan dengan wisata minat khusus. Di antaranya adalah minat khusus untuk pendidikan dan juga minat khusus untuk penelitian berbasis sumber daya tumbuhan. Output dari penelitian ini akan direkomendasikan ke pemerintah daerah, lokasi mana yang dapat dikembangkan untuk dijadikan tempat wisata minat khusus edukasi dan penelitian berkelanjutan. Dari Kelapa Kampir, Belitung Timur, Suharli, TVRI Bangka, Belitung melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.